Pemirsa Polsek 3 Raksa, Kabupaten Tangerang masih terus menyelidiki kasus tewasnya bayi laki-laki yang diduga ditenggelamkan oleh ibunya di bak mandi. Dari pemeriksaan sementara, polisi tidak menemukan tanda kekerasan pada jasad korban. Kasus dugaan pembunuhan dengan cara menenggelamkan bayi oleh ibu kandungnya di desa Pasir Barat, kecamatan Jambi, Kabupaten Tangerang masih dikembangkan Polsek 3 Raksa. Dari hasil penyelidikan, polisi menyatakan tidak ditemukan bekas kekerasan pada tubuh korban. Memang sejak menikah dia depresi, saya tidak benar itu. Karena saksi banyak menyatakan ibunya pun depresi juga. Nah inilah yang perlu kita luruskan bahwa memang, ya mohon maaf keluarga tersebut mengalami depresi. Dan ini keterangannya simpang siur, tiap hari berbira-bira terus gitu. Namun hasil dari keterangan saksi yang memandikan bayi tersebut bahwa itu tidak ada tanda-tanda kekerasan. Saat ini ibu korban dirawat di rumah sakit jiwa kawasan Brogol, Jakarta Barat. Polisi menunggu kondisi psikologisnya pulih untuk kemudian diminta keterangannya terkait kematian sang anak. Polisi menangkap seorang pria yang mengamuk hingga menyerang tetangganya dengan parang. Penangkapan pelaku berlangsung dramatis karena pelaku melawan dan membawa parang. Aparat Polsek Kertapati Palembang menangkap seorang pria yang menganiaya tetangganya sendiri dengan parang. Penangkapan pelaku di rumahnya berlangsung dramatis karena pelaku menolak ditangkap dan mengancam sambil memegang parang. Pelaku akhirnya menyerah setelah polisi melepaskan tembakan beberapa kali ke udara. Di hadapan petugas pelaku mengaku tak sadar saat mengamuk dan menganiaya tetangganya hingga terluka parah. Kenal satu sama lain ataupun mereka ada hubungan berteman satu sama lain. Jadi korban merdek untuk menghampiri pelaku pada saat yang berada di rumah. Dan pelaku langsung keluar membawa parang dan langsung melakukan bacok di tangan kanan maupun di lengan sebelah kanan dengan menggunakan parang yang dipegangnya dan pisau. Dari hasil pemeriksaan, pelaku ternyata mengalami gangguan kejiwaan dan akan dirawat di rumah sakit jiwa. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David Ainyus melaporkan. Jasad pria ditemukan dalam kondisi rusak akibat dimakan biawak di tepi sungai di Kabupaten Tasik, Malaya, Jawa Barat. Diduga korban merupakan warga yang dilaporkan hilang sejak enam hari lalu. Warga desa Pasir Batang Kabupaten Tasik, Malaya, Jawa Barat dikembarkan dengan sosok mayat pria di tepi sungai Citanduy. Saat ditemukan, mayat dalam kondisi rusak dan sedang dimakan sejumlah biawak. Evakuasi jenazah terkendal oleh lokasi yang terjal. Kepala Dusun Pawin dan Jamis meyakini, jasa tersebut adalah salah satu warganya yang dilaporkan hilang sejak enam hari yang lalu. Setelah itu, akhirnya pas hari Sabtunya, anaknya yang gede nyariin. Sampai sekarang enggak ada. Jadi sudah berapa hari? Sudah enam hari. Jenazah korban dibawa ke rumah sakit umum daerah Dr. Soekarjo, Kota Tasik, Malaya, untuk Divisum. Polisi masih menyelidiki kasus ini dan meminta keterangan sejumlah saksi. Dari Tasik, Malaya, Jawa Barat, Asip Joharyono, Ainyus melaporkan. Dua mahasiswa pengedar sabu beserta bandarnya dibekuk Satres Narkoba Polres Bungo, Jambi. Dari tangan keduanya, polisi mengamankan 400 gram sabu yang disembunyikan dalam botol lotion dan sabun cair. Dua mahasiswa yang menjadi pengedar sabu ditangkap Satres Krim Narkoba Polres Bungo, Jambi dan Polsek Jujuhan saat menaiki angkot yang melintas di depan Polsek. Tugas menggeledah tas keduanya dan menemukan 400 gram sabu yang disembunyikan dalam botol lotion dan sabun cair. Dari informasi pelaku, polisi juga menangkap seorang bandar yang telah menunggu pelaku di kawasan Simpang 4. Ada dua orang yang juga membaloi narkoba jenis sabu-sabu, itu akan janjian bertemu di suatu tempat dengan warga yang dibahasal dari Kabupaten Bungo tersebut. Namun berhasil kita gagalkan, berhasil kita cegah dan kita ungkap sebelum bertemu di titik yang sudah disepakati. Akibat perbuatannya ketiga pelaku diancam hukuman minimal lima tahun penjara. Dari Jambi, Budi Utomo, I News, Ngaporkan.